Kurang lebih 3 bulan, Sheikh Ali Jaber meninggalkan kita semua. Sosoknya yang selalu positif, serta tausiahnya yang begitu teduh, tentunya banyak sekali orang yang rindu akan sosok beliau. Salah satunya adalah Nabila, salah satu juri Hafiz Indonesia 2021. Wanita yang karib disapa Kak Nabila itu masih terngiang dalam ingatan bagaimana ajaran-ajaran Sheikh Ali terutama soal hafalan Al-Quran. Ya, Masya Allah beliau sosok yang sangat ramah, sosok yang sangat baik, dan selalu berarti dikasih dan apa yang penting kalau dia melihat sesuatu yang pantas untuk dinasihatkan, beliau selalu merasihati. Ya, Alhamdulillah karena mungkin saya dengan beliau itu kan kurang lebih sama ya, dari Saudi ya, tapi beda kota saja. Beliau dari Madinah dan saya ini dari Muka. Kurang lebih ilmu yang, apa namanya, khususnya ilmu Quran ya, ilmu Quran yang kami belajari kurang lebih sama. Dan itu jelas sekali ketika kami berdua berkomentar, itu hampir sama. Gitu ya, jadi Alhamdulillah berarti, apa namanya, ya, apa namanya, standarnya kurang lebih udah sama gitu ya. Saya pribadi sangat merasakan perbedaan bulan Ramadan ini. Setiap ngomong-ngomong segera Ramadan, setelah selalu intens bertemu dengan beliau. Ini berapa minggung di Jawa Ramadan yang beliau kembali ke sang pencipta koli kita semuanya, Allah SWT. Berbeda, kehilangan, tapi bukan berarti ada semangat untuk mencinta Al-Quran. Ayo, Al-Fatih Zalzabel sudah tidak bersama kita, bahagiakan beliau dengan menjaga semangat kita untuk Al-Quran. Insya Allah, amal jariah untuk beliau akan menelir karena kita mencinta Al-Quran. Selain Nabila, Irfan Hakim yang merupakan host Hafiz Indonesia pun memiliki banyak sekali kenangan bersama almarhum Sheikh Ali Jaber. Irfan juga menilai jika Sheikh Ali adalah sosok yang romantis. Pun dengan Ustadz Amir Faisal yang menyebut jika Sheikh Ali juga merupakan ikon dari program Hafiz Indonesia. Saya juga tuh selalu romantis. Apalagi ke keluarganya, amat teman-temannya dia romantis. Bagaimana saya juga-juga dapet, nih, parfum buat hantu. Ngasih parfum, ngasih apa. Jadi kan kita juga harus ngasih apa lagi, saya ngasih apa lagi. Karena ini juga Ramadan pertama Indonesia ditinggalkan oleh beliau. Jadi ya berasa emang, masih berasa ilangin beliau. Mudah-mudahan adik-adiknya beliau bisa meneruskan perjuangan beliau. Dan banyak lagi nanti santri-santri beliau, anak-anak asu beliau yang kemudian juga ikut menggantikan beliau. Bahkan lebih terang daripada beliau. Si Ali ini sosok yang sangat dirindukan oleh semua pencinta Quran. Dan memang Si Ali merupakan ikon Hafiz Indonesia. Sehingga kehadiran Si Ali sangat dirindukan. Ramadan kali ini memang kita kehilangan Si Ali. Dan banyak sekali para peserta atau para pemirsa dari berbagai wilayah. Mereka menanyakan bagaimana Pak Ustadz program Hafiz tahun ini tanpa Si Ali. Memang benar-benar kita sangat merindukannya. Karena kecintaan dan rasa rindu kepada almarhum Syekh Ali, RCTI membuat acara spesial yang bertajuk Kisah Pecinta Al-Quran Rindu Syekh Ali Guru Kami. Acara spesial ini pun disambut baik oleh berbagai macam kalangan. Karena kita mengingat sosok da'i yang selama ini berjuang untuk Yang selama ini sampai beliau Masya Allah Karena niat ingin menerangkan Indonesia dengan Al-Quran Hijrah dari Madinah ke Indonesia Ini sesuatu yang luar biasa Yang dimana sudah meninggalkan tempat asalnya Tempat kelahirannya Demi untuk menebar Al-Quran atau bersyiaat dengan Al-Quran Jadi untuk mengenang sosok beliau itu sangat bagus sekali Yang dimana bukan hanya untuk mengenang sosok baiknya saja Tapi mengenang juga syiarnya, perjuangannya Dan sampai beliau Masya Allah beradaptasi dari segi bahasa, keluarga Dan sampai beliau rela untuk meninggalkan warga negara Arabnya Dan menjadi warga negara Indonesia Program spesial buat saya Ali itu bagus banget Karena akan menjawab kerinduan jamaat juga Sekaligus mencerdaskan dan belajar dari ilmu dan biografinya Syekh Sangat senang mengapa? Karena saya merasa diingatkan kembali dengan kebaikan beliau Juga kita dengan program ini Ya bukan maksudnya ingin mengkultuskan Syekh Ali enggak Syekh Ali juga manusia biasa Juga Syekh Ali punya salah dan sebagainya Kita tidak ingin mengkultuskannya enggak Syekh Ali ya kita kenang sebagai sahabat, sebagai teman Terutama saya ini yang seringkali bersama-sama Syekh Ketika Kultum bersama Syekh itu sudah berapa tahun saya Kultum itu bersama Syekh Ali Sampai dalam perjalanan ke Lombok bersama Syekh Ali itu Syekh Ali suka bercanda banget Suka bercanda yang luar biasa ya Dan itu mengingatkan selalu candaan-candaannya Syekh Ali Menyegarkan gitu Mendengar bahwa RCTI membuat acara khusus dipersembahkan untuk almarhum Syekh Ali Saya senang sekali bahwa ternyata ketika istilahnya gajah mati meninggalkan gading Harimau mati meninggalkan belah Manusia meninggal meninggalkan karya-karyanya Apalagi kalau ulama yang meninggalkan kita Ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkannya Dan ini mudah-mudahan jadi amajariah buat almarhum Bawah wapun almarhum sudah tidak ada Tapi tetap semangatnya apalagi untuk mencinta almarhum Terus membara khususnya untuk anak-anak Indonesia Umumnya untuk seluruh dunia Terima kasih telah menonton!